Hai Assalamualaikum albunda apa kabar hari ini masa ikan panggang pakai teklon Bunda di sini ada ikan dengis tiga ekor ya bunnya inksangnya sudah saya buang semua ya sudah pula dicuci bersih Hai daging ikannya di saya gerak ya seperti ini kemudian kita membutuhkan satu buah juru nipis kita pakai dulu sebaru kemudian diberi ya garam setengah sendok teh kemudian disisikan dulu untuk bumbunya disini saya menggunakan cabai keriting ada lima buah dipakai cabai rawit ada empat buah ya kalau mau pedas lagi bisa ditambah nah kita memakai satu iris cahe kemudian bawang bawang merah ada lima siung kemiri dipakai dua butir dan bawang putih ini ya ada tiga siung bahan ini kita blender kemudian diberi minyak goreng untuk menghaluskan bumbu secukupnya nah mulai di blender ini sudah di blender bumbunya kemudian di blender ditambahkan garam terpakai setengah sendok teh kemudian kunyit ya ini dipakai sepempat sendok teh diberi tambahan juru nipis tadi kemudian diberi kecap manis saya pakai dua senok makan ya diaduk semua supaya tercampur setelah bumbunya tercampur semua nah langsung dituang ke ikannya kemudian diratakan ya Bunda ya bumbunya ke ikan sambil di ini ya bumbunya dimasukkan ke dalam kepalanya ikannya terserah ya Bunda ya bisa dipakai ikan kembung ikan bandeng juga bisa dipakai ya atau ikan yang lain ya seperti ikan nila dan mujahir juga bisa ya nah ini sudah sudah semuanya kena bumbu ikannya kita diamin dulu supaya lebih meresap lagi kira-kira 10 menit ya sudah 10 menit kemudian kita mulai panggang ikannya nah Bunda saya memanggang ikannya memakai wajan panggangan seperti ini bisa juga Bunda memakai teplon yang ada di rumah ya nah ini sudah panas mulai di kita taruh ikannya sambil bumbunya kita beri lagi ke ikan memakai api kecil ya Bund supaya tidak mudah bosong bagi Bunda yang baru bergabung di dapur Ines mohon bantuan like dan subscribe nya ya supaya video ini berkembang lagi dan di share ke teman ya Bunda terima kasih kita coba balik ya ini ikan panggang yang wangi banget di bumbunya ini ikan panggangnya sudah bisa diimatin ini enak banget bun nanti dicoba ya pakai coklat cocolan juga lebih enak lagi di terima kasih Bunda sudah menonton videonya sampai ketemu di video terbaru kami Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum